Perang Titanomachia yang maha dasyat pun tidak membuat dada seorang Poseidon terasa terhimpit seperti sekarang. Padahal dalam perang itu, Poseidon menghadapi kemurkaan Kronos ayahnya yang sangat mengerikan, dan bagaimana mungkin memandang raut teduh seorang wanita bisa sangat menyakitkan baginya. Hestia, Dewi Pelindung Rumah Tangga, sifat keibuannya, kepeduliannya terhadap sekecil apapun duka, serta kesetiaannya pada perdamaian, menjadikannya sosok ratu yang sempurna di mata Poseidon. Sang Dewa Laut sangat mencintainya dan memilihnya menjadi ratu penguasa seluruh perairan. Namun Hestia menolak tawaran Poseidon, bukan karena dia tidak mencintai Sang Dewa Laut, dia juga punya kepentingan, hasrat, dan keinginan seperti Dewa Dewi lainnya. Tapi Hestia memilih mengorbankan kepentingannya sendiri, demi mengasihi semua orang. Banyak hal yang ingin ia jaga, terutama di Olympus. Adik fungsunya Zeus yang selalu bertindak gegabah dan menimbulkan kekacauan, ditambah istrinya Hera yang ambisius dan meledak-ledak. Sebagai anak tertua, Hestia harus hadir untuk menyeimbangkan dua kekuatan di istana Olympus ini, dan juga para manusia yang membutuhkan kehangatan dari perapian kehidupan yang diserahkan Zeus untuk dijaga dan dirawat olehnya. Sehingga manusia juga sangat menghormati Sang Dewi. Dia disembah di berbagai tempat, di mana ada perapian, maka itulah tempat penyembahannya. Hestia dikenal karena kebaikan dan kerendahan hatinya. Dia jarang ikut campur dengan urusan para Dewa di Olympus. Sebaliknya malah mendamaikan jika terjadi pertikaian dan konflik. Saat pengangkatan anak Zeus bernama Dionysus menjadi Dewa Olympus, semua singgah sana sudah terisi penuh oleh dua belas Dewa termasuk Hestia. Hal ini sempat memicu perdebatan dan pertikaian antara para Dewa. Sebelum akhirnya, Sang Dewi murah hati Hestia, dengan ikhlas merelakan tahtanya untuk Dewa paling muda tersebut demi menghentikan pertikaian. Dia senantiasa membawa perdamaian di antara para Dewa. Untuk itu, Hestia secara teknis bukanlah bagian dari Dewa Dewi Olympus. Namun, ia masih memegang posisi sejajar dengan mereka. Karena sebagai Dewi penjaga api kehidupan Olympus, Sang Dewi sama sekali tidak bisa dipindahkan. Perempuan dengan penampilan sederhana, memiliki kebaikan dan kerendahan hati, justru akan memberikan persona tersendiri yang memikat hati setiap lelaki. Bukan hanya Poseidon, bahkan Apollo pun pernah jatuh hati pada Sang Dewi. Namun dengan bijaksana, Hestia menolak mereka semua. Ketampanan Apollo maupun keperkasan Poseidon tidak mampu meluluhkan hatinya. Bukan karena Hestia adalah wanita yang sombong, tapi karena dia tahu, demi mencapai mimpinya untuk membuat semua orang bahagia, satu atau dua kepentingan harus dikorbankan. Beberapa dari mereka sangat menghargai keputusan Hestia. Mereka tidak memaksa untuk mendapatkan keinginannya seperti pada wanita lain. Karena Sang Dewi sungguh berbeda, dia tidak menghukum atau mengutuk orang seperti Dewi-Dewi lainnya. Hestia senantiasa memberikan kehangatan dan kedamaian bagi semua orang. Bahkan Zeus yang seorang pemimpin Dewa pun sangat menghormatinya. Hestia adalah putri sulung dari Kronos dan Drea. Sebagai anak yang lahir duluan, dia juga yang pertama ditelan oleh ayahnya. Sehingga saat si pungsus Zeus berhasil membuat Kronos memuntahkan kakak-kakaknya, Hestia menjadi yang terakhir dilahirkan oleh Kronos. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala Zeus Sang Raja Dewa, Hestia bersumpah bahwa dia tidak akan terikat pernikahan, tidak akan tersentuh hasrat cinta, dan selalu mempertahankan kewanitaannya terhadap siapapun. Kesucian selama-lamanya. Bukan suatu hal yang mudah bagi seorang wanita untuk mengambil keputusan ini. Zeus sangat menghargai keputusan kakaknya, dan sejak saat itulah tidak ada seorangpun yang berani atau bahkan berpikir untuk mencoba mendekati Sang Dewi, karena hukumannya adalah hantaman petir dari Sang Raja Dewa. Zeus akan menjaminnya. Namun di luar dari semua itu, justru orang-orang lebih menghargainya sebagai Dewi yang selalu memberikan pelindungan. Dia adalah Hestia, api suci pembawa kedamaian dan kehangatan bagi semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.